Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Jojo Blocks Alright teman-teman, jadi di video kali ini gue akan showcase ke kalian Mungkin beberapa dari kalian udah nungguin ya stand terbaru ini Gak tau sih baru apa enggak Namanya adalah Weather Report Jujur aja gue gak tau ini di anime gimana atau di manga gimana gue gak tau Jadi gue gak bisa ngasih tau ke kalian ini akurat apa enggak Sama kayak di manganya apa di animenya apa enggak, gue gak bisa ngasih tau ya Dan stand ini masuknya mythical teman-teman Sama kayak X4 ya, sama kayak Ecos X4 Tapi skill-skillnya sih jauh lebih bagus menurut gue teman-teman ya Jauh lebih bagus sih Walaupun ada yang aneh juga kayak Thunder ntar-ntar kalian lihat deh ya Oke sekarang kita akan showcase dulu lah ya si Weather Report ini Jadi Weather Report ini punya 4 skill teman-teman Yang pertama itu ada Tornado, lalu ada Cloudfly, lalu ada Thunder dan Deoxidation Deoxidation, itu kalau gak salah Kalau bahasa Inggrisnya mungkin membuat seluruh sekeliling kalian tuh ada oksigen ya mungkin ya Full oksigen, gak tau lah pokoknya kayak begitu lah Nah untuk skill pertama Tornado bentuknya kayak gini teman-teman Tuh kayak gitu ya Damage per second Dan ini cocok banget dipakai untuk AFK Farming kayak gini teman-teman ya Karena emang dari main gue AFK Farmingnya pake Tornado doang sih disini Di tempatnya Criminal Master dan ini durasi lama banget kalian lihat barusan gak Sampai cooldownnya kelar aja ini masih bisa, masih ada tuh Gue pake lagi nih, tuh Jadi, jadi Apa ya Kayak gak akan pernah berhenti gitu loh Tornado ya Jadi kalian AFK Farming tuh enak banget teman-teman Selalu ada Tornado nya Karena durasi Tornado nya tuh lebih lama daripada durasi cooldownnya Jadi kalian bisa pake terus Tuh, kalian bisa pake lagi Pake lagi, gitu-gitu terus aja ya Tapi sayangnya teman-teman ini areanya tuh gak gede ya Paling cuma segini doang tuh, kalian lihat kan Cuman ya satu pohon gini lah Dua NPC gini kena Tapi kalau misalnya kita ke school gitu Ke school, ke school tuh gak bisa teman-teman Ke school atau ke sana tuh gak bisa ya Dan untuk skill kedua Cloudfly Itu apa lagi? Ada yang nge-stuck gara-gara pake Tornado Ini gue pakein lagi deh Oh tuh, kalau damage ke orang kayak gitu teman-teman Eh sakit banget sumpah Dan Mereka jadi kayak nge-stuck gitu loh Bisa gitu ya Ternyata bisa bikin nge-stuck teman-teman Tornado ini Lumayan mantep sih kalau buat Vivi ya Terus mereka gak bisa kemana-mana Forever dong Kesian Ini gue Mau gokil gak Forever Gak bisa ngapain Mantep juga teman-teman ya Tornado ini Jadi bisa untuk defensive Bisa untuk offensive juga Wow Mantap, mantap, mantap Keren, keren Sejauh ini Mantap ya Kita lanjut aja ke skill kedua Yaitu Cloudfly Ini ya kayak terbang biasa sih teman-teman Cuman bedanya gak ditahan ya Kalian satu kali pencet doang Dia akan jalan sendiri tuh Dan dia ada durasinya Ntar mati sendiri Kalau misalnya kayak MIH itu kan kalian mesti tahan ya Ntar baru mati Nah kalau ini tuh kalian sekali pencet aja Dia terbang sendiri teman-teman Dan dia akan jatuh sendiri kayak gitu ya Gue gak tau sih itu bagus apa enggak ya Lumayan lah teman-teman ya Walaupun durasinya gak lama-lama banget sih terbangnya Wow ada arrow Sebentar, sebentar Ada arrow Chili Peppa Oke kita lanjut dulu teman-teman ya Skill ketiga Thunder Ini yang menurut gue tadi aneh banget Kalau misalnya SPOH sama TWOH itu kan Thundernya ada Bukan Thunder sih namanya apa ya Thunder of Disduction apa-apa gitu Dan itu kan area ya Itu Thundernya kayak cuman satu tempat gitu doang loh teman-teman Tuh kayak gitu doang Dan damage-nya pun gak gede gitu Kalian lihat barusan kan Damage-nya tuh kecil banget loh Biar lebih jelasnya kita coba ke yang musuh dempetan deh ya Si Criminal Master ini nih Kita lihat Beneran ini cuman solo atau bisa area Area tapi kecil mungkin ya Gak tau ya Iya ini cuman single target teman-teman ya Yang menurut gue Karena tidak berguna Gak tau juga sih Mungkin kalau menurut kalian berguna ya Ya itu menurut kalian tapi ya Kalau menurut gue sih ini gak berguna ya Karena cuma satu target-in doang Walaupun kalau buat PvP ya lumayan sih damage-nya Kalau buat PvP ya Tapi kalau buat farming sih Gak berguna sih Gak akan kepake teman-teman skill Thunder ini Dan gue gak tau kalau misalnya kita pake itu dia gak setelah apa gak Oke kita langsung aja Tunggu nih gue gunung deh biar gampang Nah kita lanjut aja ke skill keempat Deoxidation Ini mirip banget sama Ecos X4 teman-teman Yang 100 kali gravity Tapi bedanya Ini lebih cepet aja durasinya Nih ya Itu kayak gitu Durasinya lebih cepet Jadi gak Gak bikin mati gitu loh Tuh gak mati ya Kalau 100 kali gravity kan lama tuh durasinya Dan itu langsung mati Sedangkan ini gak Kalau dari segi damage itu lumayan Dari segi farming pun enak ya Lumayan enak Walaupun gak mati ini criminal master Beda sama tornado ya Tornado udah paling the best lah Buat farming ini The best serius The best Tornado itu paling the best buat farming Kalau kecil-kecil gini ya Kalau sebenernya Kalau paling the best Menurut gue tetep di force sih Buat farming enak banget Apalagi yang doppelganger itu Paling enak banget Oke kita coba lagi ke orang deh sekarang Deoxidation ya Tuh kayak gitu tuh teman-teman Dia bisa ngedamage Bisa juga gak Gue gak ngerti dah Kok gak ke damage tuh ya Iya Gak ngerti lah gue Ya pokoknya begitulah Sekarang mungkin kita akan Ngelawan boss dulu kali ya Si Dio ya Kuat gak ya Kuat sih harusnya Harusnya kuat ya Ada tornado Ada thunder Walaupun thundernya Gue gak tau ngestone apa enggak Dan ada deoxidation yang penting Lumayan Damage lumayan sakit Oke kita ke desert dulu deh By the way Rebirth rownya sekarang tuh Lokasinya bertambah loh teman-teman Kalau kalian ikutin discordnya Si Jojo blocks ya Disitu ada trelo Ada channel trelo Nah kalian liat deh disitu Disitu tuh dikasih tau Lokasi-lokasi spawnnya dimana aja Jadi kalau kalian nanya Bang dimana sih lokasi Rebirth row Dimana lokasi Arrow biasa spawn Itu disitu ada semua di trelo ya Termasuk Informasi-informasi Semua stand disitu ada Oke wow Apa itu Apakah itu SCR Wow Apakah itu SCR Apa itu silver chariot biasa Oh iya by the way Untuk SCR Gue gak tau kenapa Gak di respon sama admin loh teman-teman Gak ngerti deh Ya mungkin Dikiranya bohong kali ya Yaudah lah ya Gak apa-apa lah ya SCR lagi gue liat di youtube juga Kayak biasa aja gitu loh Gak ada sempur Gak ada Gak ada spesial-spesial ya Jadi ya Kita Gak usah lah ya Ambil SCR Waduh gue lupa dong Si Dio tuh bisa time stop Tornado dulu teman-teman Mati Gue mati gak nih Lalu abis itu thunder Kita liat Nge-stun apa gak Enggak ternyata Thunder ini gak nge-stun Di Oxidation Lalu Tornado lagi Wah mati Mampus gue Gue terpaksa harus pake gini ya Terpaksa harus pake Ultimate Life Home teman-teman Karena Karena Wah gila Liat tuh teman-teman Gue bisa puter-puterin dia di Tornado dong Dan dia kena damage terus loh Wah mati tuh si Pakri Wah mati tuh Mati Gak mungkin hidup dia tuh kan Kena Tornado gue Tornado lagi Teman-teman Ini Tornado nya gak akan habis sih Yang paling OP tuh Tornado nya teman-teman Paling OP Tornado nya Sumpah Thunder Thunder Help Tuh kan Kalo kena Tornado tuh semua nge-stuck teman-teman Wuh gila Tornado nya sih OP banget loh Serius Tornado ini OP loh Karena dia Bikin nge-stuck musuh Tuh musuh jadi kayak lemot gitu jalannya loh Apa perasaan gue doang Tapi yang penting musuhnya tuh kayak Kedamage terus Tuh kayak gitu tuh Wah gila mantap Jiwa gak Enak banget teman-teman Pake weather report ini Langsung nge-lag orang-orang Ini sih skill Skill paling mantep sih Tornado Sumpah Skill paling mantep Gak tukul demen banget sama ini Skill damage per second Yang terus-terusan itu Itu keren banget sih Menurut gue Oke kita balik dulu deh Ke tempat awal ya Oke teman-teman Jadi ya itu dia untuk weather report ya Showcase untuk weather report Dan kalian bisa ngedapetin weather report ini Dengan harga 7M Kalo gak salah ya Dia itu masuknya mythical Nah ini Weather report Harganya 7M Kalo gak salah ya teman-teman ya Atau kalian bisa dapetin dari arrow Kayaknya Gue gak tau sih Selama ini gue belum pernah nemu sih Kalo dari arrow ya Serius Selama ini gue belum pernah nemu Kalo dari arrow Jadi Kalo misalnya kalian gak pernah nemu dari arrow juga Berarti memang gak bisa Gue gak tau Karena gak ada kejelasannya gitu Jadi kalo emang kalian mau dapetin ya Kalian farming aja ya 7M Karena ini lagi event juga Kalian diem aja tuh Nambah duit tuh Kalian liat Oke teman-teman Jadi itu dia ya Untuk weather report Showcase-nya begitu aja Dan seperti yang gue bilang tadi Kalo kalian mau dapetin ya Kalian belilah 7M disitu ya Oke Segitu aja untuk video kali ini teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kalian semakin berkembang Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan jangan lupa Nanti jam 4 atau jam 5 Gue akan Akan live Main Resident Evil 4 Sambil nemenin kalian Gak buburit Oke Bye-bye Ciao 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 Terima kasih telah menonton!